Berpikir itu berawal dari high touch dulu baru high tech Aman dulu baru amilus salihat Iman dulu baru beramal soleh Ulangi, iman dulu baru beramal soleh Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah baru sholat Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah baru haji dan umrah Begitu Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah baru puasa ramadhan Gak dibalik berkali-kali setiap kalimat amanu selalu bergandeng di sampingnya amilus salihat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda ayah anda adindaku para jemaah kuliah duha Masjid Raya Pondok Indah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dianugrahi Allah untuk tetap selaturrahim Bermuajah bertetap muka dalam bingkai majlis ilmu Semoga majlis ini menjadi saksi dihadapan Allah nanti bahwa sehat kami, usia kami, waktu, luang kami dipakai taat kepada Allah SWT Karena hari Sabtu ini berbeda dengan hari Sabtu yang lalu dan sangat berbeda dengan Sabtu yang akan datang Syed Madi Muhammad Madi Abdul Ajaim dia berkata di pagi hari menjelang suruh Berkata Allahumma indahada halkun jadid Bahwa hari ini adalah hari baru Semoga kami mendapatkan keberkahan dari hari baru ini Maka ada zikir pagi, zikir qoblah suruh dan zikir pada saat suruh Salah satu zikir itu tadi kita bacakan pada saat selesai sholat duha Alah hati ini ya kita baca doa bersama-sama membuka kajian ini dengan doa yang tadi dibacakan oleh Kang Maruf Doanya betul itu Kita sama-sama baca tiga kali Dengan hati yang high touch Hati yang santun Hati yang ikhlas Hati yang bersih Setiap ucapan yang keluar akan disampaikan oleh Malaikatnya Allah Malaikat Rokib dan Atid yang ada di kanan kiri kita Dia akan mencatat Dia akan mentransfer ke Allah Kemudian Allah transfer balik menjadi keberkahan Sama-sama ikuti Bunda Ayana Nidaku Sebelum memulai kajian doa ini Yang dengan tema high touch versus high tech High touch kita lihat nanti apa maksudnya dan high tech apa maksudnya Sama-sama berdoa yang kemarin dicatat dan kalau boleh dihafalkan Di setiap majlis ilmu baca itu Di setiap majlis keluarga baca itu Bahkan ketika gelisah bunda gulana akibat cukup viral tentang virus corona Baca itu Supaya tidak terlalu galau yang maha tinggi galau nya gitu Jadi tetap harus taat kepala dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya nurus samawati wal ardi Imla kolbi Bi anwari Habibikal Mustafa Waj'ani Min ahlis sofa Wal wafa Ya Allah Ya nurus samawati wal ardi Imla kolbi Bi anwari Habibikal Mustafa Waj'ani Min ahlis sofa Wal wafa Ya Allah Ya nurus samawati wal ardi Imla kolbi Bi anwari Habibikal Mustafa Waj'ani Min ahlis sofa Wal wafa Bi siril fatihah High touch versus high tech Bismillahirrahmanirrahim Mari kita lihat tayangannya Alhamdulillah Kita doakan pengurus Masjid Raya Ponok Indah Diberkahi Dipanjangan usia Dimudahkan Dan dikasih kesabaran Dan kesyukuran Merawat rumah Allah ini Alhamdulillah kita sekarang Menggunakan LED Sehingga bisa lebih Detil dan lebih jelas Dan kita harus Maksimalkan teknologi ini Buat merapat kepada Allah Ini high tech Buat high touch LED adalah high tech Kamera adalah high tech Mikro pun juga high tech Tapi bagaimana suara yang bagus Kemudian Gambar yang high definition Memasuk lewat mata Dan lewat telinga Mikro pun buat audio Televisi buat visual Langsung ke hati Jadi high touch Maka kita gunakan high tech ini Dalam tubuh kita Ada dua unsur Yang terus bersinergi Di dalam Kami di pesantren Juga dulu kami di Al-Ajhar Silabus program pendidikan Silabus program dakwah Tidak boleh dipisahkan Antara high tech dan high touch Diterjemahkan dalam bahasa pendidikan Di pesantren Di Musafir Center Indonesia Dengan kalimat Tarbiah Buat taklim Tarbiah itu high touch Taklim itu high tech Taklim buat akalnya Tarbiah buat hatinya Maka oleh karena itu Bener sekali Allah selalu Allah selalu Menyampaikan Firmannya Di berbagai ayatnya Ditebarkan di berbagai suratnya Ketika Allah menyampaikan Ya ayuhalladina amanu Selalu bergandeng Di sampingnya Wa amilus solihat Amanu Amilus solihat Tidak pernah dipisahkan Tidak pernah dipisahkan Dan kenapa didahulukan dulu Amanu Tidak Amilus solihat Wa amanu Tidak Berpikir itu berawal dari high touch dulu Baru high tech Amanu dulu Baru amilus solihat Iman dulu Baru beramal soleh Ulangi Iman dulu Baru beramal soleh Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Baru solat Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Baru haji dan umrah Begitu Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Baru puasa Ramadan Tidak dibalik Berkali-kali Setiap kalimat amanu Selalu bergandeng di sampingnya Amilus solihat Amanu itu Believe Amanu itu Iman Amanu itu Yakin Amanu itu Percaya Bagaimana Kalau kita tidak percaya Kalau kita tidak memiliki kepercayaan Bagaimana mau beramal Seorang istri Sebelum menerima Pinangan dari sang suami Harus percaya dulu Kalau dia tidak percaya Calon suaminya Tidak mungkin diterima Suami Harus ada trust Maka ketika menerima Maka ketika menerima Itu pakai hati Papa Aku siap Papa jadi suami Mama Harus amanu dulu Trust dulu Percaya dulu Baru menerima nikah Harus percaya dulu Baru sholat High touch Baru high tech Maka tadi Gabungkan antara Ta'lim Wat tarbiah Tarbiah Wat ta'lim Nah di dunia Peradaban Barat Ini dipisahkan Dipisahkan Harvard Memisahkan ini Leiden Memisahkan ini Oxford Memisahkan ini Tapi kalau Al-Ajhar Menggabungkan Maka akan Berbeda Jebolan Harvard Dengan jebolan Ajhar Akan berbeda Jebolan Leiden Dengan jebolan Ajhar Karena memang Mereka hanya Fokus di High tech Saja Tapi juga Tidak boleh High touch Saja Maka diistilahkan Barat itu High tech Timur itu High touch Lihat di Timur dulu Sebelum Kenal High tech Dia duduk Di atas Paku 40 hari Tidur Di atas Arang Yang panas 40 hari Gitu ya Tapi ininya Nggak diasah Akalnya Muncullah Muncullah Kelnik Apa Velet Ngefet Santet Gitu ya Maka harus Digabungkan Itu Berbeda Orang Yang hanya Fokus Kenalar Juga berbeda Orang Kalau hanya Fokus ke High touch Itu harus digabungkan Amanu Ambil Salihan High touch High tech Taklim Tarbiah Maka itu menjadi Topik utama kita Yaitu High touch Versus High tech Lihat Kang Rasir Sering sekali Menyampaikan Bahwa terjadi Proses berpikir Itu dari Belief dulu Terjadi Proses beramal Dari percaya dulu Your belief Become your touch Apa yang Engkau Percayai Apa yang Engkau Yakini Akan Jadi Pikiranmu Oke High touch Versus High tech Amanu Wa Amilus Salihan Selanjutnya Coba lihat Di layar Dimana High touch Itu Dan dimana High tech Itu Tadi dari sisi Pemahaman Sekarang dari sisi Pemahaman Dan sekarang Juga kita lihat Dimana letak High touch Itu Kita mari Dekati sejenak Tentang Dimana Anatomi hati Itu Yang touch Itu Tapi Kenapa 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 kalau sedang sakit Sakit hati Apa sih bahasa inggrisnya Broken heart Gitu ya Broken heart Kenapa Kenapa kalau tidak Aduh Saya sakit hati pak Ini sudah salah ini Gitu kan Kalau sakit hati pak Aduh sakitnya tuh Disini Lihat Dia merabak Tangan kanan Atau tangan kiri Sebelah kanan Sebelah kiri Kiri itu Aduh sakit Melihat Anak yang Soleh Suami yang Soleh Istri yang Soleh Ya Allah Papa Kenapa tidak Raba Ya Allah Papa Kan tidak Kesini Tidak Kesini Oke Jadi sudah Harus Rada curiga Aduh Saya Kecewa Mah Kecewa tuh Bukan disini Kecewa Mah Cinta tuh Disini Sabar itu disini Syukur itu disini Ngerti dan paham Itu disini Yakin itu disini Disini Melemparkan Mendorong Sinyal elektromagnetik Ke kepala Deketin dulu Ini dia Hati Sanubari Kenali dulu Lokasi High touch Itu dimana Lihat Di sebelah Kanan Ada Kecil Tengah Tengah Namanya Jantung Di sebelah Maaf Sebelah kiri Balik kanan Itu ya Itu jantung Di sebelah kanan Hati Kita deketin Yuk Ini jantung Kita lihat Yuk Fungsinya Buat apa sih Kang jantung ini Yang tadi Aduh Sakitnya tuh Disini Kita lihat Bagaimana fungsi Jantung ini Yang sebut dengan Heart Di Musafir Center Malam Jumat Judulnya Follow Your Heart Ikutin hati Sanubarimu Kenapa dikata Hati Sanubari Atau hati Nurani Sanubar itu Dari pohon Snobar Kalau di Australia Snobar itu Pinus Pinus Snobar gitu ya Lihat Buah Pinus Itu persis Seperti jantung Buahnya Karena Bahasa Indonesia ini Kosa katanya Miskin Kosa kata Bahasa Indonesia itu Tolong bedakan Apa itu hati Dan apa itu Kolbu Berbeda itu Apa itu hati Dan apa itu Kolbu Snobar Itu pohon Seperti Buahnya Pinus Pinus itu Seperti jantung Bentuknya Karena mungkin Menyerupai Udah Hati Sanubari Kalau Kanan Itu liver Namanya Pakai V Pakai V ya Liver Nah liver Itu bahasa Indonesia nya Hati Bahasa Arabnya Kibdah Kabin Orangnya nyebut Kabin Kalau di Mesir Namanya Kibdah Sering jadi Sate Sate hati Gitu ya Sate hati Jadi yang sakit Bukan ini Sakit hati Bukan disini Hati Disini Fungsi hati Itu Bunda Ya Anda Buat Filter Dari Racun Filter Kalau hati Tidak ada Masih bisa hidup Bahkan bisa Dicangkok Kalau jantung Tidak ada Sahabat kita Ashrop Daniel Sinclair Karena Detaknya berhenti Meninggal Yang dimaksud Jantung Itu bahasa dokter Bahasa inggrisnya Heart Broken heart Bahasa Arabnya Kolbun Ini dia Pusat High touch Itu disini Berdetak Apakah Rasid Definisinya Itu Definisi Jantung Di dalam Kamus Lisanul Arab Adun Adhaliyun Mujawwafun Jantung Jantung itu Adalah Organ tubuh Yang berotot Organ tubuh Adun itu organ Adhaliyun Berotot Mujawwafun Berongga Ini Anggota Organ tubuh Berotot Dan berongga Kalau tidak Berongga Tidak bisa Ngompak Berongga Tengahnya Sehingga dia Menekan Itu namanya Jantung Ini yang dimaksud Oleh Al-Quran Namanya Al-Bizikrillahi Tatmainnul Kulub Sanes Kulub Hui Atau Kulub Sampu Kulub Ya Kop Lamba Kulub Nah Itu adalah Organ tubuh Yang berotot Dan berongga Imam Al-Gajali Memberikan definisi Tambahan Kolbun itu Adalah Bolak-balik Maka hari ini A Baru saja satu jam Sudah B Tadi pagi Cinta ke A Siang cinta ke B Berubah-rubah Itu namanya Kolbun Gitu Kalau ini Pusat Jasmani Pusat Rohani pun Juga disini Pusat Spiritual Manusia Di kolbun ini Kita lihat Sejenak Buat wawasan Kang Rasid Allah Menciptakan Kolbun ini Sampai Kang Jeng Nabi Berkomentar Tentang ini Apa kata Nabi Inna 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 Jasad Mudagh Ida Soluhat Soluhat Jasad Kulluh Wa Ida Fasadat Fasadat Jasad Kulluh Ala Wahyak Holbu Wahai Bunda Ayahanda Adindaku Para jamaah Kuliah Duhat Ketahuilah Kalau Engkau Tidak Tahu Rasul Memberitahu Memberikan Pemahaman Ingat Di dalam Tubuhmu Itu Ada Sebuah Segumpal Daging Ada Segumpal Daging Kalau Daging Ini Baik Baik Sekujur Tubuhnya Kalau Gumpalan Daging Ini Buruk Buruk Sekujur Tubuh Yang Dimaksud Nabi Itu Adalah Ini Bukan Liver Kalau Liver Namanya Hati Kalau Ini Hati Nurani Dimana Kang Rasid Letak High Touch Itu Tadi Digambar Letaknya Itu Di Dada Sebelah Kiri Dua Jari Di Bawah Puting Susu Mendekati Itu Untuk Nambah Wawasan Kang Rasid Bagaimana Fungsinya Itu Jantung Bagaimana Fungsinya 100.000 Detakan Dan Sefari Melahirkan 2000 Galon Darah Dan Menyalurkan Di Pompak Ke Suku Juru Tubuh 6000 Mil 6000 Mil Berapa Kilo 6.000 Mil Berapa Kilo 90 Jakarta Bandung Masalah Karena ada Darah Usus Kecil Ada Vena Darah Kecil Itu kan Dipompak 2.000 Galon Memompak Sampai 6.000 Mil Darah Itu Ini Fungsi Jantung Maka Betul Sekali Ini Jantung Tempatnya Pusat Kehidupan Nah Kita Lanjutkan Sejenak Bunda 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 Ayah Anda Tadi Sudah Ada Wawasan Tentang Dimana Letaknya Jantung Saya ulangi Jantung Itu Ada Di Dedamu Sebelah Kiri Tepatnya Dua Jari Di Bawah Kuting Susu Sebelah Sini Itu Namanya Jantung Sering Sebut Dengan Heart Atau Sebut Dengan Hati Sanubari Bahasa Agama Holbun Yang Sebelah Kanan Agak Sedikit Coklat Itu Namanya Liver Bahasa Indonesia Hati Bahasa Arab Kibdah Yang Dimaksud Hati Sanubari Haytas Itu Adalah Jantung Maka Tadi Kalau Agak Berdebar Itu Sedera Sini Berdebar Tapi Maka Oleh karena Itu Sering Para Ulama Tasawuf Kalau Sedang Zikir Dia Bisa Tenang Kalau Dizikir Bismillahirrahmanirrahim Ketahuilah Bahwa Dengan Ingat Kepada Allah Hatimu Akan Tentram Degupnya Tenang Degupnya Tenang Kalau Berdebar Dia Kencang Tapi Kalau Terus Tentram Terus Zikir High Touch Dia Tenang Ada Berita Corona Kalem Ada Berita Meninggal Kalem Rekening Habis Tenang Gitu Ya Kemudian Postingan Tidak Ada Komen Sampai Maghrib Kalem Gitu Ya Kemudian Kesiangan Tenang Nah Jadi Jantung Ini Harus Diasuh Harus Dirawat Kalau Dia terawat High touch Maka Akan Menghasilkan High tech Yang terawat Makanan Hati Zikir Ingat Solat Ta'lim Makanan Akal Ilmu Merawat Badan Adalah Dengan Makan Dan Minum Rawat Itu Sebab Akal Ini Harus Disyukuri Hati Juga Harus Disyukuri Maka Lihat Orang Yang Berbahagia Syukur Itu Terawat Sekujur Tubuhnya Kang Rasid Ada Kajian Bulanan Tauhid Di Pegang Saan Barat Nomor 16 Depan Satsiun Gangsaan Barat Disitu Sudah Sepuh Sepuh Yang ngaji Itu Dia Dikasih Nama Majis Ta'lim Aksa Dasa Guna Aksa Itu Delapan Dasa Itu Sepuluh Yang Hadir Disitu Di atas Delapan Puluh Tahun Usianya Yang Hadir Disitu Aksa Dasa Tetapi Dia Tetap Semangat Walaupun Usia Saya Delapan Puluh Kata Ibu Itu Walaupun Usia Saya 90 Tahun Tapi Kang Rasit Saya Berguna Aksa Dasa Guna Dia Tidak Pikun Akalnya Tidak Cerewet Hatinya Salah Satu Jamaah Sebelah Kanan Diantar Oleh Putrinya Duduk Sebelah Kanan Fokus Liatin Whiteboard Tapi Wajahnya Bersih Sumringah Saya Tanya Bunda Ini Siapa Maaf Ini Putri Saya Kirain Itu Mamahnya Putrinya Itu Usianya 65 Tahun Mamahnya Usianya 95 Tahun Lebih muda Mamahnya Wajahnya Fresh Bersih Baby Pes Bersih Wajahnya Sumringah Wajah Yang Keluar Itu Putrinya 65 Tahun Seperti 90 Tahun Ibu Maaf Apa resepnya Kok Sampai Wajahnya Bersih Sumringah Tidak Pikun Tegak Jalannya Santun Hebat Putrinya Kalah Hebat Sama Ibunya Bunda Apa Resepnya Bunda Seperti Yang Tadi Akang Sampaikan Saya Mayakin Semua Digerakkan Oleh Allah Dan Saya Syukur Bahasa Dia Saya Menerima Keputusan Dari Allah Nerima Itu Power Saya Menerimakan Keputusan Dari Allah Nerima Itu High Touch Bukan High Tech Itu Nerima Pantesan Masa Allah Kelihatan Auranya Keluar Lihat Dari Wajahnya Orang Yang Nerima Nere Nerima Bahasa Jawa Bahasa Ilsa Nerima Bahasa Orang Bandung Abdi Manampi Gusti Oke Bahasa Arabnya Ikhlas Wajah Orang Ikhlas Itu Tidak Kenceng Wajahnya Teh Kalah Memancarkan Aura Keluar Dan Jarang Kesalon Ibu Itama Jarang Kesalon Tapi Yang Kesalon High Tech Wajahnya Tapi Low touch Batinnya Baru Satu jam Keluar Sudah Kusut Lagi Wajahnya Dan Dari Sini Dari Dalam Namanya Inner Beauty Summer Summer Inner Beauty Kalau Salon Outer Beauty Itu Jadi Awet Bedak Awet Saripoh Haci Summer Meringat Hatinya Alhamdulillah Gitu ya Saib Bedakan Hati Liver Kibdah Jantung Heart Kolbon Yang dimaksud High touch Adalah Kolbon Kang Rasid Sudah Nyampaikan Di tubuh Kita Ada Tiga Unsur Penting Hati Sebagai Presiden Lidah Sebagai Jubir Anggota Badan Pelaksana Pelaksana Ya Oleh karena itu Ijin Mari kita Lihat Lantas Kang Rasid Kemudian Dari situ Kita Sampaikan Bunda Ayah Anda Kenapa Muncul Ada Kegelisahan Kenapa Muncul Ada Kekecewaan Itu adalah Perbuatan Hati yang Tak terbimbing Ya Seperti Nanti Mudah-mudahan Di akhir Di akhir season Kita akan Kupas Tentang Bagaimana Tanggapan Tauhid Dari kacamata Tauhid Bi'idnillah Bagaimana Tanggapan Tauhid Kepada Corona Gitu ya Tapi bunda Ayah Anda Ada sebuah Kisah Bunten Sebuah Kisah Ada seorang Manager Seorang Manager Ia Akan Pergi ke Kantor Manager Ini Menuju Ke kantor Dia selalu Menggunakan Ring Road Muter Masuk Toll Walaupun Muter Dari rumahnya Tapi Jalannya Lancar Dia mending Milih Toll Walaupun Jauh Masuk Ke kantor Dan Tepat Tapi pada Hari itu Seorang Manager Ini Dia pergi Tidak Menggunakan Ring Road Habis Salat Subuh Berkata Pak Nanti Ke kantor Jangan Pakai Ring Road Gunakan Jalan Yang belok Kanan Itu Ke kanan Masuk Ke arah Pasar Yang Jalannya Berlubang Taya Lewat Situ Saja Kata Hatinya Akal Marah Jangan Macet Ke situ Jangan Mending Ring Road Saja Ketol Cepat Ke kantor Itu Berkecamuk Keluar dari rumah Satar Mobil Nyala Ring Road Yang Satu Ke pasar Ring Road Kanan Terus Saja Berkelahi Berkelahi Antara Akal Yang Hightech Dan Hati Yang Hightouch Jangan Jangan Ketol Mending Kesini Kata Hati Kata Akal Jangan Kan Sudah Biasa Ketol Sudah Biasa Ketol Lebih Cepat Itu Pas Berkecamuk Dialog Antara Akal Dan Hati Antara Hightech Dan Hightouch Kalau Hightech Dibantu West Hightech Dibantu Google Map Kalau Hati Nggak Dibantu Sudah Ke kanan Ke kiri Masuk Pasar Jalan Berubang Insya Itu Lebih Cepat Akhirnya Dia Tidak Kuat Bergetar Tangannya Tangannya Bergetar Pas Mau Belokan Itu Dia Bergetar Pertarungan Antara Akal Dan Hatinya Dia Bergetar Bergetar Akhirnya Tak Puasa Dia Belok Ke kanan Si Tangannya Bergetar Dia Belok Ke kanan Masuk Ke kanan Ke Arah Pasar Macet Cerewet Akal Tuh kan Kata Sanitary Harus Getol Macet Macet Kata Akal Akal Ini Pusatnya Data Kalau Akal Suka Pakai Foto Pakai Fakta Tuh Kan Macet Sulit Ngelahin Akal Ini Peredaban Barat Akal Ini Analogi Kata Hati Tenang Kalau Bahasa Orang Sudah Tidak Berberah Mana Menentramkan Hati Tenangkan Sudah Tiga Minggu Kita Tidak Lewat Pasar Suka Orang Senemang Neles Gak 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 Sebentar Ini Kok Pakai AC Mobilnya Kita Lewat Sini Sudah Tiga Minggu Gak Lewat Pasar Macet Macet Bener Tiba Di kantor Jam Delapan Sepuluh Menit Biasa Datang Dia Jam Tujuh Tiga Puluh Macet Macet Menit Tuhkan Macet Apa yang terjadi Sebentar Jangan Memutuskan Tunggu Sampai Selamat Ceritain Tiba Di kantor Jam 8 10 Menit Betul Macet Tapi Di kantor Sudah Kosong Gak ada Karyawan Di kantor Kosong Gak ada Karyawan Lihat Dia kenapa Mengejar Jam Itu Karena Mau rapat Jam Sembilan Mau rapat Jam Sembilan Masih Kejar Ada Waktu Bernafas 50 Menit Ditungguin Gak Datang Dan 8 30 Belum Datang 8 45 Belum Datang Ini Terapat Gak Diteleponin Tidak Diangkat Pas Jam Sembilan Tidak Datang 9 10 Menit Baru Pada Datang Karyawannya Direktur Ini Manager Ini Dia Rada Sedikit Melotot Wajahnya Matanya Gitu Ya Katanya rapat Jam 9 Datang Jam 10 Menit Kata Itu Pak Bapak Macet Macet Emang Bapak Tadi Tidak Macet Macet Bapak Lewat Pasar Bagus Lewat Pasar Bagus Kenapa Gitu Jalan Yang Biasa Pake Ring Road Toll Itu Macet Total Kenapa Gitu Di Wesma Biru Tidak Merah Kenapa Macet Total Ada Tengki Pertamina Terpleset Melintang Jalan Tol Dan Tumpah Bensinnya Sehingga Membuat kita Macet Kebelakang Tidak Bisa Kekanan Tidak Bisa Menunggu Nunggu Dievakuasi Nunggu Dievakuasi Makanya Saya lambat Pak Mohon Maaf Tiba Di kantor 9-10 Menit Oke Bisa Menyimpulkan Gak Bisa Gak Dengerin Atuh Hati Follow Your Heart Capek Mekin Akal Hati 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 Orang 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 Terbing Bing Itu Dia Tidak Bekerja Tapi Dipekerjakan Oleh Allah Dia Tidak Berjalan Tapi Diperjalankan Oleh Allah Nah Orang Ini Al-Muhtadin Orang Yang Terbing Taufik Enak Dibim Dikawal Nabi Diperjalankan Israel Dan Mi'raj Nah Dinaikkan Kesidratil Muntaha Diam Saja Nabi Allah Yang Menggerakannya Muhammad Ada Burok Kendaraan Darat Dari Haram Ke Aksa Orang Yang Terbing Tidak Bekerja Tapi Dipekerjakan Orang Yang Terbing Dia Tidak Berjalan Tapi Diperjalankan Oke Gunakan Tauhin Ini Melihat Corona Nanti Ternyata Direktur Ini Manager Ini High touch Aku makan Dia High touch Ternyata Setiap Pagi Dia Zikir Manager Ini Suka Ngaji Di Al-Barakah Malam Jumat Zikir Pagi La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Kita bangun Pagi Handphone Televisi Wudu Dulu Atau Sholat Maka High tech Tidak bisa Mengalahkan High touch Paham ini Teman-teman Sampai situ Paham ya Harus Diasuh Maka Kalau tidak Diasuh Dia Gegana Dan Cerewet Gelisah Gala Merana Gak Diasuh Hatinya Kalau gak Diasuh High touch Antara Dilema Dan Galau Lihat hati yang tak terasuh Ini dia Tengok Hati yang tak terasuh Tidak ada Taufik Ada seorang artis terkenal Di Brazil Namanya Kazuza Ya Lihat Prilaku Tingkah laku Sikap hidup Mabda hidup Manhaj hidupnya berbeda Orang yang hanya high tech saja Berbeda dengan yang high touch Lihat artis dari Brazil Kazuza namanya Ini dia Dan dia dalam hitungan satu minggu Sudah lima juta keping terjual Sambil ngerokok Kemudian asapnya di ke atas Tuhan Ini asap buatmu Karena ini gak terasuh Sebelumnya apa John Lennon Karya saya sudah mendunia Tidak akan tenggelam Hatta Tuhan pun tidak akan menenggelamkan karya saya John Lennon Pedas mulutnya Allah balik pedas Apa dia Ditembak oleh fansnya Dan dia mati Mengenaskan Yang pertama tenggelam Bukan Tuhan dan ajarannya Tapi John Lennon dengan karyanya Di injek-injek Angkuh Angkuh itu adalah Karakter hati Yang tak terurus Sombong itu Karakter hati Yang tidak tertata Maka harus ditata Coba kalau John Lennon sahadat Masalah Kalau Malin Monroe itu sahadat Masalah Maka Itu gambaran-gambaran Yang kakak Rasid visualkan Itu adalah Sebagai bukti-bukti Sebagai ayat-ayat Bahwa kita harus Tetap menata hati Dua Haitas Ini merewat hati Nomor dua Mungkin sekali Ada Mungkin kenal Mas Jamil Jaini Seorang trainer Istinya terkena kanker Terkena kanker Kemudian waktu itu Mas Jaini Dia sedang akrab dengan program NLV Neural Language Program Itu adalah Interaksi Antara Urat syarab Dengan bahasa Neurologistik Memasukkan kalimat-kalimat positif Di programming Coba diperaktikan Mama Insya Allah Mama sehat Mama Insya Allah Mama akan kembali bekerja Mama Insya Allah Mama akan merawat rumah tangga Insya Allah Mama sehat Terus Satu bulan kemudian Lanjutkan itu Beliau semakin sakit Kondisi kesehatan Istrinya Semakin menurun Kok gak berefek ya Akhirnya Mas Jaini Merasa Pilih Gilti Masya Allah Aku bersalah Insya Allah Istriku Kankernya semakin akut Akhirnya Dia lari ke mamahnya Lari ke ibunya Dia sujud Dan kemudian Dia cuci kakinya mama Doakan istri saya mama Yaitu mantu mama Sedang penyakit kanker Tolong doakan mama Doakan Semoga istriku sehat Dan selesai dalam proses operasinya Doakan mama Ibu undanya rajin ibadah Ibu undanya tidak pernah tinggal tahajun Mama tolong doakan mama Tolong doakan mantu mama Ini satu-satunya Isi saya sedang penyakit kanker Doakan mama Apa yang terjadi sebelum kemudian Kankernya sehat High touch Ke dokter mama gak ikhtiar ibadah itu Berobat mama gak ikhtiar Tapi jangan jadi dominan Dokter perantara Masker perantara Karantina perantara Tapi jangan fokus ke situ Fokuskan ke Allah Ya Allah Ini kan perintahmu Saya ikhtiar Ke dokter Tolong kau sembuhkan ya Allah Itu high touch Lihat orang-orang di akhir kehidupan Orang yang tidak high touch Yang tidak yakin dan iman kepada Allah Awalnya terpana Tapi di akhir kehidupan merana High touch Tentang high touch ini Kita tadi menyampaikan Kalau high tech itu barat High touch itu timur Dulu itu Sekarang digabungkan Kalau dulu SMA di luar Pesantren di luar Maka sekarang digabungkan Pesantren dan sekolah Itu upaya menggabungkan itu Di program televisi Terus tentang entertain Ada program religi Penggabungan Sudah bergerak dimana-mana High tech versus high touch Tetapi pada prakteknya Ketika ngeblend Diaduknya Tidak rata Nah ini Proses pengadukan ini Perlu mursid Perlu mentor Perlu pembimbing Tidak bisa sendirian Maka kami kalau zikir Tidak bisa sendirian Ada mursid Di tengah-tengah Yuk kita zikir Maka ingat kemarin Kita sampaikan Ketika Para mustamin Mengatakan Ya Allah Ya nurus samawati wal ardi Imla kolbi Bi anwari habibikal mustafa Waj'ani Min ahli sopa wal wapa Ketika Guru Dan murid gabung Itu mengeluarkan hikmah Itu Maka lihat Manager tadi Terbimbing Dia tidak bekerja Tapi dipekerjakan Dia tidak berjalan Tapi diperjalankan Sedangkan peradaban sana Kita coba analisa Yang tadi muncul di John Lennon Muncul di Kajuza Karena peradabannya Sangat materialistik Sangat materialistik Memandang orang Ini punten Memandang orang Hanya sosoknya saja Juntrungannya saja Padahal dalam tubuh itu Ada ruh Maka peradaban barat Tidak lepas dari dua Peradaban barat itu Yang dibangun sekarang ini Pertama Peradaban barat itu adalah Sifatnya Antroposentrik Sangat manusia Dan materialistik Jadi pusat Peradaban itu Adalah pada tubuh manusia Yang pusatnya di otak Dia Maka muncul Intellectual question Yang penting Otaknya cerdas Otaknya cerdas Otaknya cerdas Maka dulu Di jaman Hitler Di jaman Hitler Kelompok Arya Dia merasa Orang tercerdas di dunia Selain Arya Budak Maka dikirim ke Camp-camp Bahkan ditembak Karena tidak pinter Karena dulu Memandang hidup Lihat dari kecerdasannya Intellectual question Oh itu loh Banyak itu Dan itu diadopsi Ke kampus-kampus Harvard Leiden Sorbon Oxford Oxford Dia kaji hanya Sisi itunya saja Tubuh manusia Menjadi pusat Perhatiannya Pusat kajiannya Pusat penelitiannya Dimana Pusatnya manusia Di otak Muncullah NLP Neural Language Programming Tetapi Ada problemnya Kalau hanya Fokus ke otak Hightech saja Gak cukup Itu problem Apa problemnya itu Maka Dia lupa Bahwa di dalam Tubuh itu Ada ruh Dia lupa Di dalam tubuh itu Ada kolbu Lihat Melian Monroe Menurut akalnya Saya artis Populer Terkenal Di dunia Dekat dengan penguasa Itu di Kepalanya Tapi hati Melian Monroe Yang di film itu Dia merana Dia gelisah Gak didengerin Gak didengerin Hatinya Dia menikmati Kata akalnya Minum Overdosis Minum Obat Pil tidur Overdosis Dan mati Kedua Tanda Peradaban barat Yang fokus ke sini Fokus ke akal Nomor dua Peradaban barat itu Adalah Self confident Dia sangat Percaya diri Sangat Sampai ke level Over confident Percaya diri Percaya diri Dan ketika Dia bekerja Berhasil Dia tafsirkan Ini karya saya Ini ikhtiar saya Gak ada kaitannya Dengan Tuhan Angkuh John Lennon Kasih juga Angkuh Karena dia Over confident Anak SD TK SMP Sudah Confident Sampai kuliah Ini adalah Basic Peradaban barat Pertama Dia memusatkan Peradabannya Dari Anthropocentric Yaitu Dia menelang Fokus di manusia Di akalnya Saja Dia tidak memahas Tengaruh dan hatinya Akal Yang kedua Efek dari itu Dia confident Bahkan Kenapa Over Tetapi Puntuk sekali Kalau sudah Begini Dan dia berhasil Tetapi Ketika dia gagal Biar Ketika dia gagal Tidak ada yang tempat Bergantung Tidak ada tempat Bergelayut Tidak ada tempat Untuk curhat Melin Manu Tahu Tidak ada tempat Curhat dia Pada dia butuh Allah Nah orang yang Seperti ini Dia tidak ada tempat Curhat Kalau gagal Maka muncul Narkoba Pelariannya Kalau gagal Bunuh diri Pelariannya Kalau gagal Apa Minum-minuman keras Berapa saat yang lalu Saya hadir di Lewins Hotel Di kawasan Kuningan Hadir Pak Ada Ibu Menteri Kesehatan Dan para tim Termasuk Para Stakeholder Apotek di Indonesia Dan para dokter Alkes-alkes Saya menyampaikan ini Di depan forum Tentang high tech Dan high touch Dalam tubuh kita Adalah hati Sebagai presiden Lidah adalah Jubir Anggota badan Adalah sebagai pelaksana Saya sampaikan ke mereka Feedbacknya berbeda Disampaikan di kuliah 2 Begini Disampaikan di forum lain Sama Akan berbeda feedbacknya Selesai acara Datang orang Jepang Dan sempat hadir ke kuliah 2 Kesini Ateis Orang Jepang ini Yang bikin desain Tolak angin Dia datang Mister Rashid Kata dia Terbata-bata Bahasa Indonesia Terima kasih Terima kasih Kok saya tadi Sampai berkepeskan Air mata Ini yang Selama puluhan tahun Aku cari Ternyata memang Hayatat Aku dengerkan Ijinkan kasih Boleh saya hadir Ngaji Belum saya ada Jepang terkenal Dengan high tech Teknologinya Kering ininya Ketika dia Stres Minum Apa namanya Minuman Sake Kesitu Itu dia Tidak high tech Yuk Kenapa dipilah-pilah Supaya Masa Allah ya Alhamdulillah Saya bisa jikil Supaya muncul Rasa nikmat Muncul rasa syukur Atau itu Dua Untung sekali Ketika presiden Kita Pak SBY Sebelumnya Naik Menjadi presiden Berapa bulan kemudian Apa satu tahun Dia yang mengundang Stephen Coffey Trainer dunia Yang terkenal Dan dia menjadi penasehat 28 negara Stephen Coffey Yang mengerang buku The Seven Habits The Seven Habits Ini trainer dunia Dia yang men-training Training Para human resource Para menteri-menteri Dan presiden Dan dia menjadi penasehat 28 negara Stephen Coffey tinggal di Amerika Serikat Dan jadi miliarder Ketika Pak SBY naik Beliau mengundang Stephen Coffey ke istana Datang pakai superjet Ke Halim Perdana Kusuma Patwal ke istana Itu miliaran undang dia Miliaran Pak SBY pada saat itu Dia concern kepada Sumber daya manusia SDM Human resource Pengen SDM SDM negeri ini Para founding fathers Para decision maker itu Kuat-kuat Integrity-nya Maka dilatihlah oleh Stephen Coffey Tetapi Buntin sekali Dia menggunakan pendekatan Hightech saja Stephen Coffey ini Namun Allah menampakkan Kekurangan Menampakkan Ketidaksempurnaan itu Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala Peristiwa terjadi Ketika saat Enron.com Di Amerika Serikat Worldcom Di Wall Street Itu Para koruptor Sehingga dia bikin Sebuah laporan Akuntansi keuangan Bubble ekonomik Bohong Dan korupsi Efeknya Dolar jatuh Enron.com Masih ingat Peristiwa Enron Ketika itu Murid-murid Stephen Coffey Dia sudah Trillionaire Sudah miliarder Masih korupsi Ketika itu Stephen Coffey berkata Saya tidak berhasil Mengajar Dia berkata Saya tidak berhasil Mengajar Dia sudah Trillionaire Dia sudah Miliarder Masih serakah Korupsi Akhirnya Stephen Coffey Ditutup Tidak jadi penasehat Lagi Dan jatuh Apa yang dia cari Coba Dia berenung Dia bertelaah Dia ketemu Siapa-siapa gitu Mudah-mudahan Dia sehadap Seperti yang Jepang tadi Yang Jepang Dia mencari Itu jawaban-jawaban itu Dia mencari jawabannya Akhirnya Dia bikin Sebuah buku Atas Proses ini Dia mengatakan Listening Your inner voice Sekarang saatnya Engkau mendengar Suara-suara Di dalammu Siapa inner voice Your heart Sejak itu muncullah Spiritual question Dulu intellectual question Masuk ke bawah Spiritual question Itu Nah Islam Sudah menggabungkan Sejak awal Cuma kita Tidak Bisa Memblend Dan memahaminya Itu yang saya Ngerasin maksud High touch Versus high tech Maka sekarang saatnya Musafir mencoba Menerjemahkan Peristiwa ini Follow your heart Dengarkan hati Suranubarimu Dengarkan hati Nuranimu Tapi Itu sudah terjadi Efeknya Peradaban ini Peradaban barat ini Memunculkan problem Apa problemnya Dia menjadi Narsistik Menjadi Hedonistik Yang ginian itu Maka datanglah Agama Agama manasehati Agama manasehati Adalah Bahwa Pusat Peradaban Pusatnya manusia Manusia yang hakiki Adalah Ruh Manusia yang hakiki Adalah Kolbu Nabi berkata tadi Kalau Kolbunya tertata Rapi seluruh tubuhnya Kalau kolbunya Tidak tertata Maka buruk Sekujur tubuhnya Oke Maka oleh karena itu Punto sekali Sudahlah saatnya Kita menata itu Sudah kita menata Akal jadi S2 Jadi S3 Jadi PhD Alhamdulillah Sudah menata badan Jadi fitness first Gitu ya Menjadi Olahragawan Badan sehat Sudah Kan sudah dibuktikan Orang-orang yang Sehat badannya Cerdas akalnya Eh mati juga Jadi punto sekali Kehidupan itu adalah Gabungan antara Daya pikir Yang melahirkan ilmu Kedua Daya fisik Yang melahirkan Karya Yang ketiga Daya kolbu Yang melahirkan Iman dan keyakinan Penggabungan itu Namanya Manusia hakiki Tetapi Manusia hakiki Ini ada pemimpinnya Siapa akan ngerasih Pemimpin di kejur tubuh kita ini Adalah Yurha Hatimu Taib Hati ini Kita lihat Namun putih sekali Bunda Ayahanda Oleh karena itu Kang Rasid Maka Tubuh kita Ini adalah Cangkang Tubuh ini Cangkang Casing Disebut dengan Bashar Sedangkan dia Tidak gerak Badan ini Gak gerak Badan ini Bashar ini Tubuh kita ini Terbikin dari apa Kang Rasid Ini Yang keempat N nya nitrogen Karbon Hidrogen Oksigen Nitrogen Di dalam tanah Lihat itu Bukan lumpur Bukan debu Tapi tanah Di tanah itu ada Empat unsur penting Karbon Hidrogen Oksigen Oksigen Kalau ini diaduk Diblend Dengan teratur Maka bisa melahirkan Karbohidrat Bisa melahirkan Protein Bisa melahirkan Lemak Dan bisa melahirkan Asam Acid Dengan asam inti Kalau sudah jadi Karbohidrat Lemak Protein Asam inti Satu langkah lagi Jadi sel darah Satu langkah lagi Jadi sel rambut Satu langkah lagi Jadi sel sperma Dari tanah Ini dibuat jasan Jadi sel sama sperma Sperma disimpan Di tulang sulbi Munsrat Kerahim istri Nipunten Sperma itu Dalam satu loncatan itu Satu juta sperma Menyerang kepada Ofum Yang masuk cuman satu Yang sisanya 99 Apa 999 ribu 99 sekian Itu kelahut Ya Yang satu Jadi pemenang Siapa dia Kita Ini Ya Maka jadilah manusia Taib Jadi Manusia ini Kalau sudah dimasukkan Ruh Dari Allah Basar dari tanah Digabungkan Maka disebut dengan Insan Basar itu jasan Ruh dari Allah Gabung dengan basar Sama dengan Insan Atau Anas Kul a'udubirobbin nas Itu Nah Orang-orang Barat Fokusnya ke Casing Dia tidak Menelak Isi Oke Maka Orang yang Haitas Berusahalah Untuk Terus Menerus Menyambungkan diri Kepada Sang pemberi Ruh Kang Rasin Dari mana Ruh itu Ruh itu Namanya Kalau bahasa Kitama Spirit Bahasa Inggris Ruh itu Spirit Kalau The Supreme Spirituality Itu sumber Ruh Kalau bahasa Arabnya Ruh Kalau bahasa Batak Rohah Kalau bahasa Cina Itu tuh Cina Batam Cina Medan Cina Singkawang Yongsim Oke Kalau orang Cina asli Itu Ci Atau Ki Maka ada Tai Chi Ada Reiki Oke Kalau bahasa Orang Sunda Mana Nah Ci Reiki Mana Ruh Spirit Nggak dikaji oleh mereka Yang dikasih Jasad Atau Timpang Digabungkanlah Antara Ruh dan Jasad Kalau sudah Menggabung Nah Soal gabung Rawat Jadilah gerak Gerak nih Penggabungan Antara Ruh dan Bahasa Sama dengan Insan Melahirkan Daya Dayanya ada Tiga Ada Daya Kolbu Melahirkan Iman Dan Keyakinan Melahirkan Kepercayaan Yang kedua Daya Pikir Melahirkan Ilmu Yang ketiga Daya Fisik Melahirkan Karya Oke Itu Selanjutnya Hal Hal ini Harus kita Rawat Haytac Ini Jaga Ketersambungan Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah itu punya Kurang lebih Lima atribut Pada Zab Allah itu Kita harus selalu Bikin connect Kepada Sang pemberi ruh itu La Konek terus Orang-orang yang Selalu merawat Konektivitas Dengan Allah Maka dia Terawat hatinya Terawat Akhlaknya Terawat Keterbimbingannya Karena ada Konek terus Coba handphone Kalau tidak Konek kepada Wifi Jadi Disconnect Capek Disconnect Kalau tidak Satu seragam Antara suami istri Roaming Gelisah itu Tidak connect Gegana itu Tidak connect Antara hati Dan penciptanya Maka jadilah Menurut overdosis Tidak connect Dengan penciptanya Sok handphone Sedang asik Putus Sudah kesel Itu Disconnect lagi Hati yang Tidak connect Ke Allah Putus namanya Melahirkan Gegana Connect Atu Connect Nah Membuat Konektivitas Antara Hati Kepada Ruh Allah Kepada Jad Allah Itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan zikir Kepadanya Pusat Spiritual Itu Kolbu Ya Pusat Jasad Jantung Sama titiknya Disitu Disini Titiknya Pusat Spiritual Disini Pusat Jasad Disini Pusat Komitivitas Lanjutnya Kang Rasid Orang yang Selalu Mengadakan Ketersambungan Kepada Allah Ini Inti agama Namanya Agama itu Mau kita Selalu Connect Kepada Allah Selalu Connect Inti dari Agama adalah Zikir Ingat Kalau dia Tidak ingat Maka Allah Kirim Bencana Iya Kalau dia Tidak ingat Allah Kirim Tsunami Iya Kalau Engkau Tidak ingat Ingat Terus Tidur Terus Allah Kirim Corona Iya Habis Engkau Lupa Terus Fad Kuruni Ad Kurkum Inti Dari Agama Itu Adalah Untuk Selalu Mengadakan Konektivitas Dengan Allah Subhanahu Tata Titik Sampai Situ Baru Masuk Kepada Konektivitas Ini Orang Yang Sudah Terbimbing Selalu Mengadakan Konektivitas Disebut Al-Muhtadin Orang Yang Terbimbing Orang Yang Dapat Hidayah Terus Dirawat Konektivitas Cahayanya Maka Sering Kita Berdoa Allah Mujal Kolbi Nuron Ya Allah Bimbinglah Hatiku Untuk Terus Bercahaya Cahaya Hati Memembing Akal Cahaya Hati Memembing Lisan Melin Monru Kajuja Tak Terbimbing Maka Dia Bunuh Diri Nah Keterbimbingan Ini Al-Muhtadin Kalau sudah Terbimbing Enak Dia tidak Bekerja Tapi Dipekerjakan Oleh Pembimbingnya Dia tidak Berjalan Tapi Diperjalankan Oleh Pembimbingnya Tadi Tadi Tentang Si Tentang Si Manager Tadi Contoh Orang Orang Yang Terbimbing Tadi Allah Memiliki Empat Atribut Minimal Yang Inti Dulu Allah Itu Maha Pertama Allah Itu Maha Ada Allah Itu Maha Ada Dan Mengadakan Tadi Istrinya Apa Mas Apa Jaini Sakit Kanker Kemudian Konek ke Allah Ya Allah Tolong sembuhkan Allah Mengadakan Sembuh Manager Macet Allah Mengadakan Terbimbing Lewat pasar Allah Itu Ada Dan Mengadakan Dua Allah Itu Cerdas Maha Cerdas Dan Mencerdaskan Apa Pertama Allah Itu Ada Dan Mengadakan Allah Itu Maha Cerdas Dan Mencerdaskan Yang Ketiga Allah Itu Maha Berkehendak Dan Menghendakkan Allah Itu Maha Berkehendak Dan Menghendakkan Terus Allah Allah Itu Maha Kuasa Dan Mengkuasakan Pemimpin Yang dikasih Kekuasaan Oleh Allah Abadi Pemimpin Yang tidak Didoi Kekuasaannya Jatuh Tangkredo neves Seberajil Mengkuasakan Nah Tentang Allah Maha Mengkuasakan Ini Maka Harus Terjadi Koneksi Dengan Atas Apa Caranya Zikrullah Ingat Kepada Allah Salat Itu Zikir Mengaji Itu Zikir Umroh Itu Zikir Mencari Nafkah Yang Halal Itu Zikir Majus Ilmu Itu Zikir Memandang Kaabah Zikir Memandang Al-Quran Bacaan Zikir Memandang Anak Yang soleh Zikir Memandang Gunung Zikir Membaca Ayat-ayat Tadi Itu Zikir Konek Kesini Lewat Audio Dan visual Ini Hanya Alat Untuk Memasukkan Kepada Hati Zikir Nah Oleh karena Itu Kalau sudah Ini Muncullah Sifat Yang Pertama Yakin Yang kemarin Syukur Yakin Ini Jadi Obat Oke Sok Atuk Kang Rasid Bagaimana How to use Tentang Yakin Ini Oke Tentang Yakin Yuk kita Gunakan Bagaimana How to use Mengomentai Tentang Corona Janji Kang Rasid Di akhir Pertemuan Ini Dari Dari PhD Allah 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 Memphd Kannya Kita Lahir Nothing Sekarang Jadi Everything Kita Allah Itu Maha Ada Dan Mengadakan Oke Pegang itu Sehingga Muncul Yakin Di hati High touch Kalau Believe Jadi Pikiran Maka Akan Berbeda Sikap Yang Believe Dengan Sikap Yang Tidak Believe Lihat Berbeda Ketika Melihat Corona Oleh Orang Tauhid Dan Melihat Corona Oleh Yang Tidak Tauhid Oke Melihat Musibah Oleh Orang Yang Yakin Melihat Musibah Orang Yang Tidak Yakin Mari Kita Coba Bismillah Rahman Wallahu Alam Mari Kita Lihat Gunakan Alat High touch Tadi Melihat Fenomena Setiap Peristiwa Pasti Ada Pesan Langi Pegang Ini Rumus Setiap Peristiwa Ada Pesannya SMS Dari Allah Tsunami SMS Dari Allah Banjir SMS Dari Allah Gempa SMS Dari Allah Corona SMS Dari Allah Kalau teknologi Hanya melihat Bendanya Tidak melihat Dibalik Peristiwanya Oke Kalau Nafsu Melihat Permukaan Kalau Hati Melihat Dibalik Permukaan Ingat Orang Yang Tidak Iman Hanya Fokus Dengan Nikmat Orang Yang Iman Fokus Kepada Pemberi Nikmat Orang Yang Tidak Iman Fokus Kepada Peristiwanya Orang Yang Beriman Fokus Dibalik Peristiwa Ada Apa Coba Praktikan Surat Ali Imran Ayat 33 Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Astafa Adama Wanuhan Waala Ibrahima Waala Imrona Alal Alamin Kembalikan dulu Kita lihat Sebelum ditutup dengan One minute Dibkang Rasin Taib Biasanya Dibalik Sebuah Peristiwa Ada Yang Dimunculkan Ingat Rumus Teori Pertahanan Teori Pertahanan Kalau Bahasa Politik Ada Ijin Puntan Sekali Kalau Mau Memunculkan Ia Kau Inima Yang Mempolitisir Manusia Saya Pengen Mengangkat Dia Menjadi A Katakan Dibikinlah Sebuah Peristiwa Peristiwa Itu Mengarahkan Ke Dia Naik Jadi Menteri Naik Jadi Jener Apa Saja Tapi Itu Manusia Yang Ngatur Muncullah KKN Tapi Ini Allah Yang Ngatur Allah Ciptakan Tsunami Allah Munculkan Gempa Allah Munculkan Corona Ada Maksud Memunculkan Sesuatu Kita Runut Dari Atas Sebentar Sejenak Dari Atas Surat Ali Imran Innalah Astafa Allah Itu Memilih Pilihan Pilihan Nabi Pertama Nabi Adam Innalah Astafa Adama Allah Memilih Nabi Adam Dari Mana Allah Memilih Nabi Adam Keterpilihan Nabi Adam Setelah Ada Peristiwa Peristiwa Itu Adalah Puntan Sekali Waktu Itu Nabi Adam Berumah Tangga Dengan Sayyidat Tina Hawa Melahirkan Anak Itu Sampai 20 Keterunan Salah Satunya Yang Sangat Famous Yang Terkenal Adalah Kobil Dan Habil Habil Membunuh Kobil Peristiwa Ini Memunculkan Anaknya Tidak Terpilih Oleh Allah Keluarganya Tidak Terpilih Oleh Yang Terpilih Hanya Nabi Adam Kenapa Terpilih Dia Menjerit Kepada Allah Orang Yang Mengaku Salah Orang Yang Selalu Mohon Ampunan Kepada Allah Nabi Adam Dari Peristiwa Itu Nabi Adam Mendekat Ke Allah Maka Allah Pilih Kedua Nabi Nuh Nabi Nuh Terangkat Sebagai Nabi Ulil Azmi Dari Peristiwa Apa Itu Ketika Ada Tsunami Umat Yang Membangkang Kepada Allah Ratusan Tahun Nabi Nuh Berjuang Dan Berda'wah Tapi Dia Sabar Kemudian Allah Mengambil Alih Take Over Sudah Nuh Kamu Bikin Perahu Di atas Gunung Saya Akan Amankan Dan Saya Akan Kirim Tsunami Termasuk Putranya Kanan Di Dalamnya Termasuk Istrinya Di Dalamnya Dari Peristiwa Kes Tsunami Ini Terpilih Nabi Nuh Yang Aman Selamat Maka Sebut Dengan Nuh Dia Orang Yang Karakter Pilihan Dia Pasifatnya Dia Sangat Sabar Dalam Berda'wah Nabi Adam Sangat Penyantun Selalu Mengaku Kesalahannya Ketiga Yang Nomor Tiga Wa'ala Ibrahim Allah Memilih Keluarga Ibrahim Nah Kalau Ini Keluarga Lengkap Kalau Nabi Adam Nabi Adam Anaknya Tidak Terpilih Kalau Nabi Nuh Nabi Nuh Anaknya Tidak Terpilih Tapi Kalau Yang Ketiga Ala Ibrahim Ini Satu Keluarga Terpilih Dimana Dia Hidup Nabi Ibrahim Pada Saat Ada Nam Ruj Yang Aku Tuhan Kalau John Lennon Menantang Tuhan Kalau Yakujah Menghina Tuhan Mencebir Tuhan Kalau Melun Tidak Membutuhkan Tuhan Kalau Namruz Ngaku Tuhan Oke Disitulah Allah kirim Tentara Kalau Nabi Ibrahim Tidak Bisa Kirim Tentara Sendirian Nabi Ibrahim Tentara Dikuasai Oleh Namruz Allah Kirim Tentaranya Untuk Namruz Mau Tahu Tentaranya Namanya Lalat Kirim Lalat Ke telinga Namruz Hatta Namruz Yang kuasa Yang punya Tentara Tentara Tidak 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 Menahan Menangkap Tidak 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 Tentara Allah itu Lalat Masuk Kedalam Yang Kang Raja Ceritakan Muncrat Di sembilan Lubang Darah Dan Nanah Lalat Tentara Allah Di balik Kederujanaan Namruz Allah Mena Ibrahim Sebagai Kekasihnya Khalilullah Mengamankan diri dari peristiwa itu Oke Langsung ke bawah Waala Imron Kalau gak Imron Melahirkan Siti Maryam Nah disini mulai Berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya Kakek nenek moyangnya Ketika Imron Melahirkan Siti Maryam Siti Maryam Melahirkan Nabi Isa Al-Masih Apa yang terjadi Hampir-hampir Langit pecah Hampir-hampir Bumi belah Hampir-hampir Gunung runtuh Dimana Kang direkamnya Ya Dalam surat Maryam Ayat 90 Dan 91 Bismillahirrahmanirrahim Takadus Samawatu Yata Faktorna Minha Ya Watan Sakul Ardu Bumi belah Watan Jibal Hadda Ketika gunung Mulai runtuh Kenapa Sebabnya Kang Rasid Hampir runtuh Hampir belah Dan hampir pecah Karena mereka Kaum-kaum Nasrani Menuduh Allah Allah punya anak Koncang langit Hampir Taib Oke Turun ke bawah Menggoncangkan Akidah Akidah Dan keyakinan Turun ke bawah Nabi Soleh Nabi Soleh Dikasih Mujid oleh Allah Bisa Memunculkan Untak Dari gunung batu Peristiwa Untak Jadi gunung batu Itu jadi ujian Bagi Nabi Soleh Dan umatnya Umatnya Tidak kuat Menahan ujian ini Mengaku bahwa Aku paling pintar Daripada buatan Untak Akhirnya Kaum Nabi Soleh Dihanguskan Dan dihancurkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Menurut langsung Surat Al-Mudasir Ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim Kadalika Yudillahu mayyasha Wayahdi man yasha Peristiwa-peristiwa itu Hampir saja Peristiwa-peristiwa itu Menggelincirkan Akidah kita kepada Allah Menggelincirkan Keyakinan kepada Allah Ketika peristiwa Corona Hampir-hampir Putat disitu Allah melanjutkan Ayatnya Tidak tahu Tentara-tentara Allah Hanya Allah itu sendiri Corona Tentara Allah Tsunami Tentara Allah Lalat Tentara Allah Gempa Tentara Allah Taib Yang tahu tentara itu Hanya Allah sendiri Peristiwa itu muncul Hampir kita Menggelincirkan Sebelumnya Punten teman-teman Saudaraku Sebagai Mereview Untuk mendapatkan ilmu Untuk mendapatkan hikmah Peristiwa politik Hampir-hampir Bumi Indonesia terbelah Kubu A Dan kubu B Peristiwa politik Hampir-hampir Membelah negeri ini Terjadi dua kubu Membelah Namun Alhamdulillah Berkat doa Seluruh warga Dan para ulama Dan para pendiri Akhirnya menyatu Di sebuah kabinet Hampir-hampir belah Fakta dan data Oke Datang Corona Ini juga hampir-hampir Menggoncang akidah Jadi paranoid Takut Semua perenuin Mall sepi Pasar sepi Masker habis Pasar Sampai orang miskin Tidak bisa beli makan Dah habis Diambil semua Tenang Tenang Kenapa sih Gesar-gesar Ini hampir Menggelincirkan saja Tadinya takut Kepada Allah Sekarang jadi takut Ke Corona Hampir-hampir Menggelincirkan Rabah hatimu High touchmu Follow your heart Takut Allah Apa takut Ke Corona Takut Corona Apa takut Pada pencipta Corona Hati-hati Hampir-hampir Menggelincirkan Oke Nah Maka Saya ingat Dengan tausiyah Dari guru kami Prof. Dr. Ali Jumah Sewaktu kami di Al-Ajar Kampus Di Mesir Beliau berkata begini Untuk Menyikapi Bahwa Seperti kami Sampaikan di Hutbah Jumat Kemarin di Pondok Indah Di Masjid Raya ini Belum Menyampaikan begini Dan saya hadir Pada saat itu Menyikapi begini Seperti kita Memasuk Sebuah gedung besar Diundang oleh Pemilik gedung itu Istana itu Ketika masuk ke istana Dan diundang ke istana itu Di depan istana Gerbang Banyak anjing Galak Saya masuk Digonggongin Dilempar Tambah galak Awas satu anjing Saya mau masuk Dia tidak mau Dia jagain gerbangnya Sudah berjuang Deketin anjing Dikasih makan Galak Dipukul Tambah galak Gonggong terus Anjing Saya mau masuk anjing Gak mau dia Saya pusing Gimana ya Tapi ini yang pemilik istana Ngundang saya Akhirnya gimana Saya teriak Tolong wahai pemilik istana Eh Kang Rasin Silahkan Kang masuk Saya gak bisa masuk Punten Itu ada anjing Tenang Kang Tenang Itu anjing dipanggil oleh pemiliknya Sini anjing Itu anjing dia Duduk samping Gerbang dibuka Saya lenggang masuk Oke Itu analogi Bumi ini istana Allah Alam jagad raya ini milik Allah Dulunya tidak ada Diadakan oleh Allah Dipasilitasi oleh Allah Dikasih yang makan Namanya manusia oleh Allah Fasilitas laut Gunung Udara Alokasi Kenapa kau jadi lupa Kepada pemberinya Di gerbang Datanglah Tentalanya Namanya virus corona Mau masuk ke gerbang Bumi Ya Allah Saya tidak masuk ke rumahmu Ya Allah Silahkan atau masuk Mahlukmu Tidak bisa Ya Allah Ada tentaramu Siapa corona Tolong kau halau Dari negeri ini Gitu Kalau fokus ke corona Capa ya Deketin pemiliknya Plus pakai masker Deketin pemiliknya Di karantina Paham itu Ini high touch Plus setelah itu berdoa Closing Tips Tipsnya begini Pertama Kita gunakan Alat-alat Yang Allah berikan Untuk kita Menahan dari tentara-tentaranya Pertama Nabi berkata Ad-doa Saiful mu'min Doa adalah senjata Orang yang beriman Doa adalah senjata Tembak oleh senjata itu Nabi berdoa Salah satu adalah Kitab Riyadus Salihin Diwati oleh Sayyidina Anas Rilu Anhu Berkata begini Nabi berdoa Allah Ya Allah kami mohon Perlimen dari Gila Nomor tiga Rumah ini Audubika Minal Judami Judami itu Lepra Kusta Judam Terakhir Ya Allah kami mohon Kepanamu Wasayi'il Asqami Sayyidina Asqami itu Artinya Adalah Efek buruk Yang ditimbulkan Dari virus dan penyakit Sayyidina Asqami Ya Allah Lindungi kami Keluarga kami Bangsa kami Majelis kami Dari efek buruk Virus dan penyakit Masuk disitu Corona Allahumma inni Audubika Minal Barasi Waljununi Waljudami Wasayi'il Asqami Ya Rahman Rahimin Satu Itu senjata kita Setelah doa Laskar Oke Kedua Kata Nabi Sedekah As-Sodakotu Tadbaul Balak Sedekah itu Menolak bencana Sedekah itu Menolak Para bahaya Sedekah Yang tepat Sekarang Sedekah Masker Saya kemarin Masuk ke Di perbankan Saya biasa Buka lobby Bukain pintu Masuk Ijin Kang Rasin Punten Apa Ditembak saya Oh Ternyata Akang 34 derajat celcius Aman Ditembak dulu Tembak kapal 34 Aman Masuk Masuk Ditembak Pulang Gak ditembak Lagi Gak aman Pulang Gitu ya Tapi itu bagian dari Ikhtiar Tetapi Harus pakai doa Dan sedekah Pas ditembak Masker Kan enak Tiga Tiga Ketiga Munajat Munajat Sok Ya Allah Mohon Kali Ini mungkin Adalah pesan Allah Selama ini mungkin Kita menuhankan akal Menuhankan high tech Lupa kepada high touch Saat inilah segera Orang semua pada takut Takut sekali Allah kirim virus pada takut Nah Itu adalah pintu mendekat ke Allah Takut itu Takut itu anugerah Harap itu anugerah Tapi takutnya Jangan ke level atas Kalau takut sampai ke level atas Itu paranoid Belanja habis-habisan Itu takutnya yang sangat High level Jangan Tengah-tengah saja Takut Cemas Harap Dua Harap ada Cemas ada Takut ada Berharap ada Imbang Kalau lewat ke atas Paranoid Kalau tidak punya takut Preman Imbang Kalau tidak punya harap Itu adalah bukan manusia Kita harapkan ke Allah SWT Oke Nomor empat Sholat Jangan lupa Doa Sedekah Munajat Sholat Di dalam sholat ada doa Rabbi kfirli Warhamni Wazburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Ya Allah sehatkan tubuhku Sehatkan badanku Sehatkan tubuhku Sehatkan badanku Badan suamiku Badan istriku Badan anak-anakku Badan bangsa ku Wa'afini Mohon protek Allah Allah pasti memproteknya Yakin Ingat tadi manajer tuh Manajer Ingat tadi itu Ingat Ciwide Hama warang Tidak loncat ke sawah pesantren Padahal cuma 30 cm Pematang sawah Lalu dipasang dinding Tapi Allah yang masang dinding cahaya Dinding malah ikat Gak nembus itu warang Siapa itu? High touch Paham bunda ayah anda? Doa Sedekah Munajat Dan sholat Terima kasih Itu Episode pertama High touch Versus high touch High touch Masih panjang Mudah-mudahan di satu yang akan datang Kita lanjutkan Terima kasih Itu sebagai penutup Hidup Ini adalah anugerah Jangan gelisah terus Harus bahagia Harus bahagia Proses berbagai proses Proses politik Proses corona Ini mau mendayamankan negeri ini Terima kasih Haturnuhun Semoga ada manfaatnya Atas perhatiannya Kita tutup dengan keperat majlis Semoga majlis ini penuh dengan keberkahan Alah dihin niya Bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagiru kawatubu ilaih Baca wal asri Sulai rahmanir rahim Wal asri Innal insana lafi husrin illa Ila ladina amanu Wa amil salihati Watawasawabil haqi Watawasawabil soal Terima kasih Kita sudah menggunakan masker Untuk menolak dari berbagai virus Tapi juga menolakkan Masker batin Yaitu sedekah Masker batin adalah sedekah Menolak dari bencana Di depan kita ada sebuah Pesantren di kawasan Ciputat Pesantren gratis Untuk pakir miskin Yatim piyatuh Dan pengapal Quran Namanya Yayasan Darul Ijah Ada proposal di depan saya Mudah-mudahan Masker adalah Melindungi Dari virus lahir Tetapi sedekah Melindungi dari virus batin Sombong virus batin Kemudian pelit Virus batin Tidak percaya Allah Adalah virus batin Protect itu Dengan sedekah Kepadanya Sedekah Menolak bencana Untuk mempraktekan Kita latihan Di belakang Kita coba praktekan Terima kasih Kembalikan mikrofon ini Kepada Kang Ma'ruf Semoga semakin ma'ruf Dalam kehidupannya Terima kasih Assalamualaikum Bersama saling Sapa TV Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya